Bocah rendahan, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Raja Kura-Kura Hitam menelan tombak perak peringkat bumi tingkat ekstrim ke dalam perutnya. Itu menghancurkan tebing harta karun yang tinggi dan dengan cepat mengejar Ye Chen Feng yang terbang dengan kecepatan tinggi. Selain dua boneka lapis baja emas yang menjaga tebing harta karun, tidak ada bahaya lain di hutan batu ini. Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan terbang lebih dari dua jam sebelum mencapai ujung hutan batu. Lubang Hitam Spasial Melihat lubang hitam muncul di ujung hutan batu, Ye Chen Feng bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung terbang ke lubang hitam dan menghilang ke dalam hutan batu yang kacau. Tidak lama setelah Ye Chen Feng terbang ke dalam lubang hitam, Raja Penyuh Hitam mengejarnya dan juga terbang ke dalam lubang hitam. Mem, ada dua jalur lagi. Ye Chen Feng melewati lubang hitam dan memasuki Aula Kuno. Dia menemukan bahwa ada dua jalur di Aula yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Mereka dipenuhi dengan kekuatan guntur dan api. Jika kamu memasuki jalur guntur dan api, ada kemungkinan 40% untuk mati. Menyerahlah dan kamu akan diberi hadiah. Saat Ye Chen Feng perlahan berjalan, dia melihat sebuah tablet batu di tengah jalur guntur dan api. Ada beberapa baris kata yang tertulis di loh batu. Jalan mana yang harus saya pilih? Ye Chen Feng melihat ke arah guntur dan api dan ragu-ragu. Fiu, mari kita coba jalur api. Ye Chen Feng menduga bahwa Raja Penyu Hitam, yang selamat dari kesengsaraan guntur, kemungkinan besar akan memilih jalur guntur. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memasuki jalur api dan mencoba untuk tidak melawan Raja Penyu Hitam. Suhu yang sangat tinggi. Setelah memasuki jalur api, Ye Chen Feng segera kehilangan kontak dengan boneka pedang. Dia menemukan bahwa kedua sisi jalan itu terbakar oleh api. Suhu tinggi membakar kulitnya dan energi api dalam jumlah besar memasuki tubuhnya melalui pori-porinya seolah ingin melelehkannya. Kayu Dewa Primal Chaos, melahap. Kayu Dewa Primal Chaos bisa melahap semua energi. Merasakan semakin banyak energi api memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan kayu parasit Primal Chaos Divine Wood untuk melahap energi api di tubuhnya. Dengan Primal Chaos Divine Wood melahapnya, tekanan pada Ye Chen Feng sangat berkurang. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat bergegas menuju ujung jalur api. Apa itu? Ye Chen Feng bergerak cepat untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan besar di atas kepalanya. Sebuah meteor dengan ekor panjang yang menyala memotong ruang yang panas dan mengunci Ye Chen Feng, jatuh ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Blood Dragon Fusion, Kekuatan 450.000 Jin Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng dengan tegas menyatu dengan kekuatan naga darah dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dia memegang pedang surgawi patahan raksasa dan menyerang ke depan. Gemuruh. Ketika serangan pedang Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan 450.000 Jin, menghantam meteor api, seolah-olah itu telah mengenai sepotong besi hitam yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan ledakan yang kuat bergema di permukaan meteor api. Kekuatan ledakan yang mengerikan menembus pedang dan masuk ke lengan Ye Chen Feng. Darah menyembur keluar dari lengannya, dan dia tidak bisa berhenti mundur. Darah menyembur keluar tak terkendali. Kehadiran pedang yang sempurna. Tubuh Ye Chen Feng didorong mundur oleh flame meteor. Dia berteriak, dan kehadiran pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang surgawi kesalahan raksasa. Itu terus meningkatkan kekuatan serangan pedang langit sesar raksasa saat dia menyerang meteor api ini dengan seluruh kekuatannya. Kaca, kaca. Ketika Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir flame meteor, terdengar suara retakan. Meteor api diserang oleh kehadiran pedang yang sempurna dan kekuatan 450 ribu jin. Permukaan flame meteor akhirnya retak. Merusak. Ye Chen Feng menggunakan semua kekuatannya sekaligus. Dia mencengkeram pedang langit raksasa sesar dengan erat dan menembus meteor api, menghancurkannya. Huf, huf, kekuatan flame meteor ini terlalu mengerikan. Meskipun dia telah menghancurkan meteor api, lengan Ye Chen Feng berdarah akibat benturan meteor api. Darahnya mendidih, dan dia telah menggunakan banyak kekuatannya. Sepertinya dengan kekuatanku saat ini, tidak akan mudah melewati jalur api ini. Merasakan kesulitan jalur api ini, Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum mengeluarkan tulang kristal iblis seukuran kepalan tangan. Dia siap untuk memurnikan tulang kristal iblis ini di jalur api ini, mengeraskan tulangnya dan meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa mengolah alam penempaan tulangnya ke alam yang sempurna, maka kekuatan fisiknya akan mencapai kekuatan 350 ribu jin. Itu sudah cukup untuk menghadapi berbagai bahaya dari jalur api ini. Hem, mengapa ki iblis di dalam tulang kristal iblis ini sangat lemah? Ketika Ye Chen Feng melepaskan ki iblis di dalam tulang kristal iblis, dia terkejut menemukan bahwa ki iblis di dalamnya sangat lemah. Itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya, jadi dengan mudah dimakan oleh otak pemakan dewa. Seni Pemakan Jiwa, Melahap Setelah otak pemakan dewa melahap ki iblis, Ye Chen Feng segera mengedarkan seni pemakan jiwa untuk melahap energi murni di dalam tulang kristal iblis. Tulang kristal iblis yang telah disempurnakan Ye Chen Feng seukuran kepalan tangan. Energi yang dikandungnya jauh melampaui tulang kristal iblis yang diberikan Mo Yuyan padanya. Saat sejumlah besar energi murni memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Sedikit demi sedikit, energi ini melewati daging dan darahnya, secara paksa menekannya ke dalam tulangnya dan membuat mereka marah. Hem, mengapa efek penempaan tubuh tulang kristal iblis jauh lebih buruk dari sebelumnya? Ye Chen Feng mengatupkan giginya. Ketika dia sepenuhnya fokus pada pengerasan tubuhnya, dia menemukan bahwa efek pengerasan tubuh tulang kristal iblis jauh lebih buruk daripada dua kali sebelumnya. Mungkinkah tubuhku telah mengembangkan antibodi terhadap tulang kristal iblis? Memikirkan kemungkinan ini, pikiran Ye Chen Feng dengan cepat berputar ketika dia mencoba memikirkan solusi. Dia benar-benar tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di jalur api ini. Jika Raja Penyusuan bergegas keluar dari jalur petir sebelumnya, dia akan kehilangan inisiatif dan jatuh ke dalam keadaan pasif. Petir dapat meningkatkan kecepatan penempaan tubuh. Aku ingin tahu apakah api dapat melakukan hal yang sama. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mengendalikan kayu ilahi primal chaos untuk berhenti melahap tulang kristal iblis. Dia mengedarkan Six Meridian Divine Shield, perlahan-lahan menekan energi api yang menyerang tubuhnya ke tulang-tulangnya. Setiap kali dia memaksakan jejak energi api ke tulangnya, Ye Chen Feng harus menahan rasa sakit dari tubuhnya yang terbakar. Meski rasa sakitnya tak tertahankan, efeknya sangat jelas. Setelah memastikan bahwa energi api benar-benar dapat meningkatkan kecepatan pengerasan tulangnya, Ye Chen Feng mengandalkan hatinya yang ulet dan pantang menyerah untuk bertahan dengan pahit, menahan siksaan nyala api yang menggerogoti tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit di tengah rasa sakit yang luar biasa. Penempaan tulang 70%, 80%, 90%. Ye Chen Feng dengan getir membuat dirinya marah selama lebih dari 12 jam di jalur api, benar-benar menggabungkan tulang kristal iblis seukuran kepalan tangan ke dalam tulangnya. Kekuatan fisiknya meningkat menjadi 500 ribu jin. Setelah menyempurnakan tulang kristal iblis pertama, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia segera mengeluarkan tulang kristal iblis seukuran kepalan tangan terakhir, menelan energi iblis, dan terus menyempurnakannya. Pada saat Ye Chen Feng telah memurnikan sebagian besar energi yang terkandung dalam tulang kristal iblis, dia akhirnya membuat seluruh tubuhnya menjadi sempurna. Setiap tulang berkilau seperti kristal, dan kekuatan fisiknya meningkat sekali lagi. Tulang seperti kristal, tidak bisa dihancurkan. Ini adalah tampilan dari lingkaran besar alam penempaan tulang. Merasakan perubahan pada tulangnya serta kekuatan fisiknya yang telah meningkat menjadi 550 ribu jin, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia meninju ke dalam kehampaan yang membara. Gemuruh. Dengan pukulan ini, kekuatannya dikompresi hingga batasnya, dan itu menghancurkan lapisan api, menghancurkan batu merah menyala tidak terlalu jauh. Dengan kekuatan fisikku saat ini, seharusnya aku bisa dengan mudah menghancurkan meteor api itu. Sekarang dia telah mencapai lingkaran besar dari alam penempaan tulang, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil Golden Rock Wings dan memicu gelombang panas saat dia dengan cepat terbang menuju ujung jalur api. 222. Pedang bunuh instan. Murid Ye Chen Feng menyusut saat tubuhnya menyatu dengan Titanic Vault Celestial Sword. Seperti kilatan petir, pedang itu menusuk ke arah meteor yang jatuh. Gemuruh. Meteor itu dihantam oleh pedang Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan 350 ribu pon, dan meteor besar itu mulai bergetar. Aura pedang yang menakutkan langsung menembus meteor dan menghancurkannya. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan meteor, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya, melewati lautan api yang tak berujung, dan terbang menuju kedalaman jalan api. Saat Ye Chen Feng hendak menantang jalan api, seorang pria berjubah hitam dengan mata keruh tapi kuat muncul di jalan api. Dia memancarkan aura pembunuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria ini adalah pedang iblis yang ingin membunuh Ye Chen Feng. Lahar. Ye Chen Feng terus terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah menghancurkan lebih dari sepuluh meteor, pemandangan di depannya berubah. Lautan api yang tak berujung menghilang, dan sebagai gantinya adalah lautan lava merah tua yang mengalir perlahan yang memancarkan panas yang menyengat dan memiliki banyak gelembung. Jalan berbatu yang berkelok-kelok selebar satu meter mengarah ke ujung magma. Merasakan panasnya lahar, Ye Chen Feng tidak ragu jika dia jatuh, tubuhnya akan langsung meleleh. Untuk menghemat energi dan menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja, Ye Chen Feng menarik sayap Raja Wali Emasnya dan melangkah ke jalan berbatu yang panas dengan pedang langit sesar titanik di tangannya. Ledakan. Saat Ye Chen Feng melangkah ke jalan berbatu, ledakan besar terdengar di langit merah menyala. Aura yang menakutkan menekan lahar dan memicu gelombang besar. Gelombang panas yang mengerikan menutupi langit dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, sebuah meteor dengan diameter 1,5 mil, terbakar dengan api ungu di permukaannya, menerobos langit merah menyala dan menabrak Ye Chen Feng dengan beban gunung tai. Melihat meteor besar ini, ekspresi Ye Chen Feng berubah. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggunakan sapi shifting pantom dan menciptakan sembilan bayangan. Dia ingin menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan destruktif ini. Namun, tubuh Ye Chen Feng dipengaruhi oleh tekanan meteor tersebut. Kecepatan gerakannya sangat berkurang, dan dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan meteor itu. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghadapinya secara langsung. Ye Chen Feng memegang Titanic Fall Celestial Sword erat-erat dengan kedua tangan dan menusuk ke arah meteor yang turun dari langit. Kekuatan 350 ribu pon dan aura pedang lengkap di permukaan pedang langit kesalahan Titanic terus meningkatkan kekuatan pedang. Gemuruh. Ketika Titanic Fall Celestial Sword menabrak meteor yang berdiameter 3 mil, kekuatan ledakan yang kuat muncul di permukaan meteor. Sejumlah besar retakan muncul di meteor. Energi panas yang tak berujung menyembur keluar dari meteor, langsung menelan Ye Chen Feng. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen Feng terluka parah. Energi panas yang melonjak dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, mengguncang organ dalamnya dan membakar kulitnya. Jika bukan karena primal chaos di Fine Wood menekan gelombang energi panas, panas ini sudah cukup untuk melelehkannya. 350 ribu pon kekuatan, hancurkan untukku. Menahan panas meteor yang merusak, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan terus meledak dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dengan cepat menghancurkan meteor besar ini. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng akhirnya memecahkan meteor ini. Gelombang panas melonjak menyebar di udara. Huff, huff, kekuatan meteor ini terlalu mengerikan. Jika aku belum mencapai ranah lengkap dari Bon Forging, aku tidak akan mampu menghancurkannya hanya dengan kekuatan fisikku. Ye Chen Feng dengan cepat melemparkan spirit Great Soul Core ke mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Setelah lebih dari satu jam, Ye Chen Feng pada dasarnya pulih dari cedera fisiknya. Tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, dengan cepat terbang di jalan berbatu yang berkelok-kelok. Segera, meteor besar kedua jatuh dari langit, membawa kekuatan penghancur saat membombardir tubuhnya. Sama seperti Ye Chen Feng yang mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk memecahkan satu demi satu meteor besar, pedang iblis mengandalkan kekuatan serangannya yang kuat untuk menghancurkan satu demi satu meteor. Dia juga melangkah ke jalan batu yang berkelok-kelok di atas lahar. Huff, akhirnya aku bisa melihat ujung lava. Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan delapan meteor besar. Akhirnya, dia melihat ujung lahar. Dia dengan tegas memanggil Golden Rock Wings dan terbang menembus lapisan gelombang panas. Bang, bang, Bang. Saat Ye Chen Feng dengan cepat mendekati ujung lava, sebuah bola api besar terbang keluar dari lava dan melesat ke arah Ye Chen Feng. Meskipun bola api besar ini berukuran kecil, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Bahkan sebelum mereka mengenai tubuh Ye Chen Feng, mereka sudah memberinya tekanan yang besar. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Melihat bola api besar akan mengenai tubuh Ye Chen Feng, dia dengan tegas mengendalikan aura pedang sempurnanya dan menyimpulkan kekuatan dao besar. Dia menebas dengan jurus terkuatnya, sinar pedang dingin ekstrim. Itu merobek ruang yang panas dan menghancurkan bola api besar yang terbang ke arahnya. Suara mendesing. Sinar pedang dingin ekstrim membelah sejumlah besar bola api. Ye Chen Feng mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi bayangan setelah dia melewati wilayah lava dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia muncul di jalan lurus yang sepertinya tidak menimbulkan ancaman apapun. Huff, huff, akhirnya aku berhasil keluar. Ye Chen Feng menarik sayap Raja Wali Emasnya dan meletakkan tangannya di atas lutut sambil terengah-engah. Aku tidak tahu bahaya apa yang menungguku di jalur api ini. Ye Chen Feng mengamati jalan yang tampaknya tidak berbahaya yang mengarah ke kejauhan. Dia tidak menerobos masuk dengan sembarangan. Sebagai gantinya, dia dengan cepat duduk bersila di tanah dan menghonsumsi tiga eliksir jiwa tingkat roh untuk mengatur pernapasannya dan memulihkan diri. Waktu berlalu dengan lambat, di bawah nutrisi dari tiga spirit tiar sol eliksir, luka Ye Chen Feng pulih dengan cepat. Saat Ye Chen Feng akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan menghabiskan kekuatan jiwanya, indera tajamnya tiba-tiba mendeteksi aura yang kuat dan berbahaya di belakangnya. Dia segera membuka matanya. Pedang iblis, dia benar-benar mengejarku. Ye Chen Feng melihat pedang iblis berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat dari jauh. Ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan tegas memanggil sayap Raja Wali Emasnya dan terbang lurus ke kejauhan. Begitu pedang iblis mengejarnya, tanpa perlindungan boneka pedang, dia akan hancur. Kamu Chen Feng, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Mata dalam pedang iblis memancarkan niat membunuh yang pekat. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang panjang di tangannya dan meledak dengan kekuatan serangan yang mencengangkan. Dia menghancurkan bola api yang masuk dan mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Saat pedang iblis bergegas keluar dari wilayah lava dan mengejar Ye Chen Feng tanpa mempedulikan lukanya, lava di belakang mereka tiba-tiba menjadi gelisah. Gelombang lahar yang menghancurkan bumi menyapu ke arah mereka. Tidak baik. Pedang iblis melihat gelombang lava yang mendekat dengan cepat dan jantungnya bergetar. Tanpa pikir panjang, dia dengan tegas membakar esensi darahnya dan menggunakan pelarian darah, yang sangat merusak tubuhnya. 223. Bagaimana gelombang magma ini bisa begitu cepat? Ye Chen Feng merasakan ancaman kematian yang kuat saat gelombang magma, yang dipenuhi dengan panas terik dan kekuatan penghancur, mendekatinya seperti tsunami. Dia tidak ragu sama sekali. Jika dia tersapu ke gelombang magma yang melonjak dengan cepat ini, dia akan dihancurkan dan dibunuh seketika oleh kekuatan penghancur yang mengisinya. Sword Demon, yang membakar vitalitasnya dan menggunakan Blood Escape, berada di bawah tekanan yang lebih besar. Suhu tinggi yang dikeluarkan oleh gelombang magma membuat kulitnya sakit, dan keringat dalam jumlah besar mengalir keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Pada saat ini, dia merasa gelombang magma di belakangnya seperti mulut besar yang bisa melahapnya kapan saja. Vitalitas, lanjutkan pembakaran. Saat kematian mendekat, pedang iblis ketakutan setengah mati. Dia membakar vitalitasnya dengan segala cara dan meningkatkan kecepatan terbang Blood Escape, dengan paksa memperlebar jarak antara dia dan gelombang magma. Cloud Palm yang runtuh. Sama seperti Blood Demon, yang membakar vitalitasnya dan meningkatkan kecepatannya. Secara bertahap mengejar Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tiba-tiba melepaskan kekuatan fisik yang kuat dan melemparkan Cloud Palm yang runtuh ke Sword Demon. Dia ingin memaksa pedang iblis mundur dan membiarkan gelombang magma menelannya. Kamu Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Sword Demon dengan cepat mengelak dan mengelak dari kolapsing Cloud Palm dengan kekuatan 250 ribu jin. Dia melihat sosok Ye Chen Feng yang melarikan diri dan meraung keras. Meskipun Cloud Palm keruntuhan Ye Chen Feng tidak mengenai Sword Demon, kecepatannya yang melonjak sangat terpengaruh. Sekali lagi, gelombang lava raksasa menutup jarak di antara mereka, memaksanya untuk terus membakar darahnya dan Qi untuk meningkatkan kecepatan pelarian darahnya. Membakar vitalitasnya dengan intensitas tinggi sangat merusak tubuh pedang iblis dan memengaruhi kekuatannya. Jika dia terus membakar vitalitasnya, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. Namun, pedang iblis tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari gelombang magma yang semakin dekat. Jika dia tidak menggunakan Blood Ease Cap, maka dia akan dikutuk. Kamu Chen Feng, aku akan membunuhmu dan mengambil semuanya darimu untuk menebus vitalitasku yang hilang. Pedang iblis mengertakkan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. Dengan persepsinya yang tajam, Ye Chen Feng merasakan bahwa Sword Demon, yang membakar vitalitasnya dan mengeksekusi Blood Ease Cap, telah mengejarnya sekali lagi. Dia terus mengirimkan Cloud Collapsing Palms, menyegel ruang di depan pedang iblis dan memperlambat pelariannya. Pedang Pembunuh Iblis, hancurkan. Ketika Sword Demon melihat Cloud Palms Ye Chen Feng yang runtuh menyegel ruang di depannya, dia buru-buru mengeksekusi gerakan pamungkasnya, menebas serangan yang masuk. Boom-boom-boom. Telapak awan runtuh, yang berisi kekuatan 400 ribu jin, dihancurkan oleh pedang Pembunuh Iblis. Itu segera melepaskan kekuatan ledakan yang kuat, menyerang tubuh pedang iblis dari jarak dekat, memperparah lukanya. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat lukanya semakin parah, pedang iblis tidak berani melambat. Dia terus membakar blood key-nya dan menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Pedang iblis, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan persepsinya yang tajam, Ye Chen Feng merasakan bahwa key darah di tubuh pedang iblis sangat kacau. Dia langsung menebak bahwa pedang iblis telah menderita luka serius saat melintasi jalur lahar. Dia mengambil risiko dengan mengurangi kecepatannya dan terus mengirimkan Cloud Collapsing Palms ke Sword Demon. Jika dia bisa melukai pedang iblis lebih lanjut dan mengkonsumsi banyak kidarahnya, pedang iblis tidak akan menjadi ancaman baginya bahkan jika dia tidak ditelan oleh gelombang lava. Kamu Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Melihat Ye Chen Feng mengirimkan Cloud Collapsing Palms, Sword Demon, yang tidak bisa mengelak, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia meraung putus asa. Boom-boom-boom. Namun, marah tidak ada gunanya. Agar tidak tertelan oleh gelombang lava, Sword Demon mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menyerang, menghancurkan telapak tangan runtuh yang kuat. Ketika Sword Demon mematahkan telapak tangan yang runtuh dengan kekuatan serangan absolutnya, garis meridiannya rusak. Retakan muncul di permukaan meridian di lengannya, yang sangat memengaruhi kekuatan serangannya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk beristirahat, Ye Chen Feng terus mengirimkan Cloud Collapsing Palms dan terus menyegel ruang di depannya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi Cloud Collapsing Palms secara langsung. Sword Demon merasa lukanya semakin parah. Gelombang lava semakin dekat dan dekat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan mati di sini. Pelet Jantung Iblis Pedang Iblis mengambil keputusan dan mengeluarkan pelet hitam pekat dari kantung kiankun miliknya. Pelet itu ditutupi dengan pola heksagonal dan diselimuti untayan Demon Ki. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya. Pada saat berikutnya, Demon Ki yang kuat keluar dari tubuhnya. Suara Iblis tak berujung berputar di sekitar tubuhnya. Setelah menelan pelet hati Iblis, Pedang Iblis tidak hanya menekan luka-lukanya untuk waktu yang singkat, kekuatannya juga mencapai puncak Grandmaster Binatang Mystic kelas 6. Dia langsung meningkatkan kecepatan Blood Escape. Sungguh Demon Ki yang kuat. Merasakan peningkatan kekuatan Pedang Iblis yang tiba-tiba, Ye Chen Feng terkejut. Dia dengan tegas menyerah untuk menyerang Sword Demon dan mengaktifkan Golden Rock Blood Lean miliknya. Dia meningkatkan kecepatan terbangnya dan terbang langsung ke ujung jalan. Meskipun pelet hati Iblis telah meningkatkan kekuatan Pedang Iblis, efek sampingnya sama menakutkannya. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng dalam waktu terbatas, maka Pedang Iblis akan berada dalam bahaya lagi. Ki dan darah, bakar. Pedang Iblis mengambil keputusan dan terus membakar Ki dan darahnya. Dia meningkatkan kecepatan pelarian darah dan secara bertahap menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. 1000 meter, 800 meter, 500 meter, 300 meter. Ketika Pedang Iblis telah mengibaskan gelombang besar lava di belakangnya dan menutup jarak di antara mereka sejauh 50 meter, dia dengan tegas menyerang. Garis-garis bayangan pedang yang dipenuhi energi Iblis menebas ke arah Ye Chen Feng seperti kilat. Tiba-tiba diserang oleh Pedang Iblis, Ye Chen Feng segera mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya untuk menghindar. Meskipun dia mengandalkan tubuhnya yang gesit untuk menghindari serangan Pedang Iblis, kecepatannya terpengaruh. Sword Demon sekali lagi menutup jarak di antara mereka. Kamu Chen Feng, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Pedang Iblis, yang dikelilingi oleh energi Iblis, menatap Ye Chen Feng, yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Dia terus-menerus menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk menyerangnya, ingin membunuhnya dan merebut semua harta di tubuhnya. Teknik Roh Kehidupan, bakar umur 60 tahun. Sword Demon, yang telah mengkonsumsi Demon Heart Pellet, merupakan ancaman yang terlalu besar. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Sambil mengelak di udara, dia dengan tegas menggunakan Life Spirit teknik dan membakar umur 60 tahun untuk meningkatkan kekuatannya. Apa, teknik rahasia macam apa ini? Itu benar-benar dapat meningkatkan kultivasi seseorang di seluruh dunia. Pedang Iblis mengungkapkan keterkejutan yang mendalam ketika dia merasakan bahwa Ye Chen Feng telah langsung meningkat dari Dewa Binatang Surgawi kelas 5 menjadi Grandmaster Binatang Mistik kelas 5. Aku harus mendapatkan teknik rahasia ini. Mata Sword Demon terbakar dengan gairah. Dia sekali lagi menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng dan menggunakan semua kahliannya untuk menyerangnya. Mengaum. Serangan gemuruh Sword Demon datang. Raungan naga yang keras bergema. Bayangan besar naga darah muncul di belakang Ye Chen Feng dan meraum di Sword Demon. Setelah menggunakan Life Spirit Teknik, kekuatan fisik Ye Chen Feng juga melonjak hingga 700 ribu jin. Dia untuk sementara mencapai kekuatan Grandmaster Binatang Mistik tingkat 5. Qi. Tubuh Ye Chen Feng berkelebat dan dia menggunakan Titanic Vault Heavenly Sword untuk menghadapi serangan itu. Melintasi kekuatan pedang sempurna dan kekuatan 350 ribu pon, pedang itu mematahkan keterampilan jiwa pedang iblis dan menusuk ke arah pedang iblis. Pedang itu menembus pedang yang buru-buru diblokir pedang iblis di depan dadanya. Setelah itu, kekuatan pantulan yang kuat melonjak dari permukaan pedang dan masuk ke tubuh pedang iblis. Dia memuntahkan seteguk darah dan didorong mundur, hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu hebat? 224. Pedang Bunuh Instan Setelah mendorong kembali pedang iblis dengan satu pedang, Ye Chen Feng melihat gelombang lava yang datang dan melancarkan serangan sengit ke pedang iblis. Dia ingin melukainya dengan parah dan memaksanya masuk ke dalam gelombang lava. Seni guntur membunuh. Ye Chen Feng mengayunkan pedangnya secepat kilat. Petir dalam jumlah besar melonjak keluar dari tubuh pedang iblis dan berkumpul menjadi pedang petir. Itu menembus pedang pembunuh instan seperti pisau panas menembus mentega dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Telapak Pecah Awan Setelah pedang pembunuh instan patah, sayap Raja Wali Emas di punggung Ye Chen Feng mengepak dengan keras. Dia mendekati Sword Demon dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyerang dengan cloud collapsing palm miliknya, membidik dada Sword Demon. Bang! Telapak awan runtuh yang Ye Chen Feng lemparkan dengan tangan kirinya bertabrakan dengan tinju yang buru-buru diblokir oleh pedang iblis. Seketika, kekuatan lebih dari 700 ribu jin meledak, merobek udara panas yang menyengat. Telapak tangan runtuh cloud palm yang tumpang tindih menghancurkan kekuatan pukulan pedang iblis semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kekuatan mengerikan menyembur ke lengan kirinya dan merobek otot lengan kirinya. Darah merah menyembur keluar dari luka saat seluruh tubuhnya dikirim terbang. Seni membunuh guntur, pedang guntur segudang. Lengan kirinya terluka oleh Ye Chen Feng, jadi Sword Demon dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya, yang sekuat pedang tajam, dengan cepat berputar. Garis-garis petir terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi banyak pedang petir. Mereka memutar ruang dan dengan kejam menghancurkan Ye Chen Feng. Darah naga, armor. Ye Chen Feng melihat bahwa udara panas memancarkan api yang menyilaukan di bawah serangan miriat thundersword. Dia dengan tegas mengendalikan naga darah untuk membentuk pelindung jiwa. Sejumlah besar sisik berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sepersekian detik, Ye Chen Feng melemparkan tujuh serangan pedang. Cahaya pedang dengan kekuatan pedang yang sempurna dan kekuatan 700 ribu pon menyegel ruang di depannya dan bentrok dengan miriat thundersword. Gemuruh. Serangkaian ledakan kuat terdengar saat dua serangan kuat itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut kuat yang menyapu ke segala arah. Seolah-olah bencana akan datang. Dengan bantuan armor naga darah, Ye Chen Feng secara paksa menahan dampak dari mundurnya. Kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya, merobek aliran udara yang berlawanan dan menusukkan pedangnya ke pedang iblis yang dipenuhi dengan iblis ki. Menghadapi serangan pedang Ye Chen Feng, SWOT Demon tidak mengelak. Sebaliknya, dia menusukkan pedang panjangnya yang bersinar ke dada Ye Chen Feng. Jimat diok dingin 100 kristal. Ye Chen Feng tidak menyangka pedang iblis ingin melukainya. Dia dengan tegas menggunakan 100 kristal cold jade talisman untuk membentuk lapisan cahaya dingin di sekitar tubuhnya, menghalangi serangan pasti membunuh pedang iblis. Saat Ye Chen Feng menggunakan 100 kristal cold jade talisman, pedang iblis juga menggunakan teknik penyelamatan nyawanya. Cermin pelindung jantung seukuran telapak tangan, hitam pekat muncul di depan dadanya, menghalangi serangan pedang surgawi kesalahan raksasa. Dalam sepersekian detik, pedang surgawi kesalahan raksasa, yang beratnya 10 ribu pound dan diisi dengan kekuatan 700 ribu pound dan kekuatan pedang yang sempurna, menembus cermin pelindung hati hitam. Serangan kuat menghancurkan cermin pelindung jantung, menyebabkan sejumlah besar retakan menyebar di permukaan cermin pelindung jantung. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangan pedang iblis menembus perisai cahaya yang dibentuk oleh jimat giyok dingin 100 kristal. Merusak. Pedang iblis meraung. Ki iblis ditubuhnya dengan gila-gilaan melonjak ke pedang panjang, langsung meningkatkan kekuatan pedang panjang. Itu menembus jimat giyok dingin 100 kristal, menembus armor naga darah, dan menembus ke arah jantung Ye Chen Feng. Berat, pergi ke neraka. Pedang panjang yang terbungkus ki iblis menembus tubuh Ye Chen Feng. Pedang iblis mengungkapkan senyum sinis. Dia ingin menembus meridian jantung Ye Chen Feng sekaligus dan melumpuhkan kultifasinya, mengubahnya menjadi lumpuh. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Pedang bunuh instan. Dengan dadanya tertusuk, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang pembunuh instan untuk meningkatkan kekuatan pedang surgawi kesalahan raksasa, menghancurkan cermin pelindung hati hitam. Apa, apa yang ada di hatinya? Setan hitam mengabaikan lukanya dan terus menyerang. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang menakutkan di hati Ye Chen Feng. Itu memblokir pedang pembunuhnya, mencegahnya menembus jantung Ye Chen Feng. Namun, iblis ki di pedang panjang masih merusak organ dan meridian Ye Chen Feng, menyperburuk luka di tubuh Ye Chen Feng. Pada saat yang sama, pedang surgawi kesalahan raksasa telah menembus cermin pelindung hati hitam dan mencapai tubuh pedang iblis. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Ye Chen Feng, ekspresi pedang iblis berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang dari tubuh Ye Chen Feng dan mundur. Jimat jarum emas bayangan, serang. Saat pedang iblis mengelak, ratusan jarum emas melintas di depan matanya dan menusuk kepalanya, menyerang jiwanya secara langsung. Dengan jiwanya diserang oleh Jimat jarum emas bayangan, pedang iblis merasa seperti kepalanya akan meledak. Dia mengalami sakit kepala yang membelah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Mati. Memanfaatkan kesempatan langka ini, Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk pedang surgawi kesalahan raksasa ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan gigantik Fault Heavenly Sword meledak di dalam tubuh Ye Chen Feng, membuat lubang berdarah di dadanya. Suara iblis. Melihat pedang surgawi sesar raksasa hendak menembus tubuh setan hitam, sejumlah besar suara setan hitam keluar dari mulutnya dan menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Gelombang suara yang mengerikan itu seperti palu yang berat saat membombardir tubuh Ye Chen Feng, melukai jiwa dan tubuhnya. Itu menyebabkan reaksinya berhenti sejenak, memungkinkan pedang iblis untuk lolos dari malapetaka. Tepat ketika mereka berdua bertarung sampai pada titik di mana mereka berdua terluka, gelombang lahar yang mengerikan melanda. Aura menakutkan menyebabkan Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa takut. Mereka dengan tegas menyerah untuk menyerang pihak lain dan menanggung luka berat di tubuh mereka saat mereka dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka. Meskipun serangkaian pertukaran barusan semuanya dalam perhitungan hati-hati pedang iblis, dia tidak menyangka bahwa pembuluh darah jantung Ye Chen Feng dilindungi oleh kayu dewa Primal Chaos. Dia juga meremehkan cara Ye Chen Feng, yang menyebabkan lukanya menjadi lebih parah daripada luka Ye Chen Feng. Iblis Ki, Perbaiki Pedang surgawi kesalahan raksasa telah membuat lubang berdarah di dadanya. Pedang iblis, yang membakar darahnya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan iblis Ki yang melonjak di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan luka-lukanya dan berlari untuk hidupnya. Ye Chen Feng, yang terluka parah, tidak bisa menyerang pedang iblis. Dia mengendalikan sayap Raja Wali Emas untuk terbang secepat yang dia bisa sambil meminum air nasib surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena keduanya terluka parah, kecepatan lari mereka sangat berkurang. Mereka semakin dekat dan dekat dengan gelombang lava, dan ancaman kematian membayangi mereka. Garis keturunan Raja Wali Emas, bakar. Ye Chen Feng, yang terluka parah dan kekuatan hidupnya memudar, tidak punya pilihan selain menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Segera, dia menyusul pedang iblis, yang berada di ujung talinya, dan terbang ke kejauhan. Berengsek. Sword Demon panik saat merasakan kekuatan Devil Heart Peel memudar. Dia terus membakar darah dan kinya dengan segala cara untuk mempertahankan blood escape art. Dia mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Ye Chen Feng dan pedang iblis hampir kehabisan energi, mereka akhirnya melihat gunung yang mengjulang tinggi di depan mereka. Ada tiga gua hitam di kaki gunung. Mereka bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ketika Ye Chen Feng dan pedang iblis bergegas ke berbagai gua hitam, gelombang lava yang mengejar mereka menabrak gunung. Kekuatan yang kuat menyebabkan gunung bergetar hebat. Gelombang udara tak berujung mengalir ke dalam gua. Of! Ye Chen Feng dan pedang iblis memuntahkan darah pada saat bersamaan. Tubuh mereka dimutilasi parah. 225. Huf-huf, akhirnya aku selamat. Ye Chen Feng, yang terluka parah, terbaring di tanah yang dingin dan lembab, terengah-engah. Mengingat kejadian barusan, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya, dan dia ketakutan. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia minum setegup kecil air takdir surgawi dan memakan eliksir jiwa tingkat bumi. Duduk bersila di tanah, dia mengedarkan sol devoring art untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena luka-lukanya terlalu parah, bahkan dengan air nasib surgawi, dia membutuhkan tiga hari penuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mengambil batu bulan, dia berjalan menuju ujung gua yang gelap. En, apakah itu? Belalang api. Ketika Ye Chen Feng berjalan keluar dari gua yang gelap gulita setelah beberapa jam, dia menemukan bahwa bagian luar gua masih berupa lautan api. Dan di tengah lautan api tergeletak seekor belalang api dengan kepala segitiga dan kaki depan yang kuat dan tajam. Seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api. Binatang surgawi tingkat tiga. Merasakan kekuatan mantis api, Ye Chen Feng tidak berani bertindak gegabuh. Lagi pula, fire mantis ini setara dengan ahli level enam mystic bissek. Kekuatannya jauh melebihi miliknya. Setelah menemukan mantis api yang menjaga jalur api, Ye Chen Feng dengan cepat mundur kembali ke gua yang gelap. Mengedarkan seni pemakan jiwa, dia menyembunyikan auranya dan menunggu dengan sabar hingga pedang iblis muncul. Dia ingin menggunakan sword demon untuk melukai fire mantis dan menuai keuntungan. Namun, luka pedang iblis terlalu parah. Dia menunggu sampai hari kelima sebelum aura pedang iblis muncul di pintu masuk gua. Namun, pedang iblis menemukan bahwa mantis api yang menakutkan telah membuat pilihan yang sama dengan Ye Chen Feng. Itu tidak menyerang secara membabi buta, tetapi menunggu dengan sabar di pintu masuk gua sampai Ye Chen Feng bergerak. Seiring berlalunya hari, Ye Chen Feng dan pedang iblis bersembunyi di gua masing-masing. Tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerang fire mantis. Sama seperti mereka berdua menunggu dengan sabar untuk hari ke-8, Ye Chen Feng secara bertahap kehilangan kesabarannya. Dia memutuskan untuk bertaruh. Desir. Suara gesekan udara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng menggunakan teknik pergeseran pantom dan bergegas menuju mantis api dengan kecepatan ekstrim. Memegang pedang surgawi Titanic, dia menyerangnya. Kamu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Saat Ye Chen Feng menyerang, pedang iblis pucat membuka matanya dan menatap siluet Ye Chen Feng dengan ekspresi jahat di wajahnya. Darah dan kinya sangat terkuras, dan wajahnya pucat. Hiis. Belalang api yang sedang tidur dibangunkan oleh pendekatan tiba-tiba Ye Chen Feng. Itu segera meraung marah padanya. Di bawah kendalinya, gelombang api tak berujung menyapu Ye Chen Feng seperti longsoran salju. Merusak. Ye Chen meraung dan menebas dengan Giant Vault Heavenly Sword miliknya. Cahaya pedang yang sangat tajam memotong lautan api dan menebas ke arah tubuh besar mantis api. Qi. Tubuh keras mantis api dihantam oleh pedang surgawi keraksasa, dan tanda pedang dangkal muncul di tubuhnya. Meskipun tanda pedang ini tidak berarti bagi mantis api, itu masih membuat marah. Bunyi dengungan. Mantis api mengepakkan sayap merah menyala dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Ketika kaki depannya yang tajam menghantam pedang surgawi Titanic, kekuatan yang kuat melewati pedang dan kelengan Ye Chen Feng, melukai mereka. Tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan ini. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Huff. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika pedang iblis melihat Ye Chen Feng dikirim terbang oleh anggota tubuh depan fire mantis yang menakutkan, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Dia menonton pertunjukan dengan penuh minat. Setelah mengirim Ye Chen Feng terbang, mantis api menindaklanjuti dengan serangan lain. Tungkei depannya yang tajam terus menerus menyerang Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng untuk menggunakan teknik pergeseran hantu untuk menghindari serangan. Dia perlahan mendekati gua tempat pedang iblis bersembunyi. Melihat Ye Chen Feng perlahan mendekatinya, pedang iblis sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang tidak beres. Tepat ketika dia akan memasuki gua untuk bersembunyi, kaki depan tajam mantis api sekali lagi menyerang pedang surgawi patahan raksasa yang segera diblokir oleh Ye Chen Feng. Seluruh tubuh Ye Chen Feng seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke arah pedang iblis. Ini kesempatanku. Melihat Ye Chen Feng memuntahkan darah dan jatuh ke arahnya, mata pedang iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memutuskan untuk melompat keluar dari gua dan memberikan pukulan fatal pada Ye Chen Feng. Dia ingin mengakhiri hidupnya dan mengambil segalanya darinya. Jimat jarum emas bayangan, serang. Ketika pedang iblis menyerang, Ye Chen Feng menembakkan tiga jimat jarum emas bayangan yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menyerang jiwa pedang iblis. Tidak baik. Melihat cahaya keemasan yang melintas di depan matanya, jantung pedang iblis berdetak kencang. Dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, ribuan jarum emas yang berubah dari tiga jimat jarum emas pengubah bayangan terlalu cepat. Dalam sekejap mata, jarum emas telah menembus ke dalam jiwanya, melubangi jiwanya dan sangat merusak jiwanya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong untuk sesaat. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emas dan menstabilkan tubuhnya. Dia terbang ke gua tempat pedang iblis berada dan muncul di belakangnya, menghalangi jalannya. Ketika pedang iblis sadar, diangeri menemukan bahwa mantis api yang ganas telah muncul di depannya. Itu melambaikan kaki depannya yang tajam dan menyerangnya. Sialan, aku telah ditipu. Menyadari bahwa Ye Chen Feng telah muncul di belakangnya dan dia telah menjadi target mantis api, paru-paru pedang iblis akan meledak. Namun, fire mantis terlalu menjadi ancaman baginya. Dia tidak punya pilihan selain melambaikan pedang panjangnya untuk memblokir serangan kaki depan tajam mantis api. Berdebar, berdebar. Setelah menerima serangan mantis api secara langsung, lengan pedang iblis menjadi mati rasa karenaki dan darahnya sangat terkuras. Dia mundur dua langkah. Saat dia mundur selangkah, indera tajamnya mendeteksi rasa bahaya yang kuat di belakangnya. Jelas, Ye Chen Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Pedang Pembunuh Iblis Terperangkap di antara batu dan tempat yang keras, belalang api menyerang lagi, memaksa pedang iblis untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedang panjang di tangannya melonjak dengan ki iblis yang tak ada habisnya. Cahaya pedang yang tajam menebas ruang dan menciptakan jurang, menebas ke arah mantis api yang menakutkan. Pedang iblis adalah ahli level 5 Mystic Bissek. Kekuatan serangannya jauh melampaui kekuatan Ye Chen Feng. Luka pedang yang dalam muncul di tubuh mantis api saat sejumlah besar darah hijau tua mengalir keluar darinya. Ci, Ci. Dengan tubuhnya yang terluka, serangan mantis api menjadi semakin ganas. Itu terus-menerus menyerang pedang iblis. Serangan seperti gelombang membuat pedang iblis merasa tercekik saat dia terus mundur. Jimat jarum emas transformasi bayangan, serang. Tepat ketika pedang iblis tidak bisa menahan serangan ganas mantis api dan ingin dengan paksa menerobos pertahanan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menggunakan jimat jarum emas pengubah bayangan untuk menyerang jiwa pedang iblis. Ah! Jiwa pedang iblis terus-menerus diserang, dan dia sangat kesakitan hingga menjerit kesakitan. Kecepatan reaksinya melambat, dan disambar oleh kaki depan tajam mantis api. Pertahanan pedang iblis dipatahkan, dan tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Cloud palm yang runtuh. Tubuh pedang iblis yang terluka parah terbang kembali. Ye Chen Feng segera mencetak telapak awan runtuh yang kuat di punggung pedang iblis. Pada saat yang sama, luka pedang iblis semakin parah dan dia didorong ke arah mantis api yang ganas seperti bola karet. Tidak! Melihat mantis api yang semakin dekat dan dekat, pedang iblis meraung putus asa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang mantis api, mencoba memaksanya mundur. Membunuh! Pedang iblis meraung marah. Dia menebas leher ramping fire mantis dengan pedangnya yang dipenuhi dengan kekuatan maut, melukai fire mantis dengan parah. Setelah terluka parah, mantis api tidak mundur. Sebaliknya, itu melambaikan kaki depannya yang tajam dan menebas tubuh pedang iblis yang terluka parah, memotong bahu dan lengannya. Ah! Ye Chen Feng, persetan denganku! Pedang iblis meraung putus asa karena kedua bahunya dipotong oleh belalang api. Dia dengan paksa menyalakan kekuatan menakutkan dari ki dan darah dan bergegas menuju Ye Chen Feng yang ekspresinya sangat berubah. 226. Tidak baik. Ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis ketika dia melihat pedang iblis, yang matanya merah dan melonjak dengan darah ki, menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat memanggil Golden Rock Wings, dia terus-menerus mengirimkan Cloud Collapsing Palems menuju Swat Demon tanpa lengan, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Setelah terkena telapak awan yang runtuh, tubuh pedang iblis itu bergetar dan terbang ke arah belalang api yang mengejar dari dekat. Saat mendekati belalang api, kidarah yang keluar dari tubuhnya meledak. Gemuruh. Kekuatan destruktif yang mengerikan meledak dari tubuhnya seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah. Seluruh gua dipenuhi retakan, dan potongan batu besar berjatuhan. Belalang api yang paling dekat dengan pedang iblis adalah yang pertama terkena. Tubuhnya yang besar dikirim terbang, dan luka di lehernya bahkan lebih serius. Tubuhnya yang besar dimutilasi dengan parah. Ye Chen Feng, yang telah memanggil Golden Rock Wings sebelumnya, telah lolos dari bencana tersebut. Sayap Raja Wali Emas telah menetralkan semua gempa susulan dari penghancuran diri pedang iblis. Teknik Roh Kehidupan, Pembakaran Umur 60 Tahun Setelah membunuh Sword Demon dengan bantuan Fire Mantis, Ye Chen Feng dengan tegas membakar 60 tahun masa hidupnya. Kekuatan hidup yang kuat bergabung ke dalam tubuhnya, mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. Segera, dia maju melalui ranah besar dan mencapai ranah Grandmaster Mystic Beast Level 5. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emas, menghancurkan bebatuan yang berjatuhan. Dia melancarkan serangan terhadap Fire Mantis yang terluka parah, ingin membunuhnya sekaligus. Meskipun Fire Mantis menakutkan, serangan Sword Demon sebelum kematiannya bahkan lebih mengerikan. Kekuatan penghancuran dirinya telah melukai tubuh mantis api, menyebabkannya terluka parah dan kekuatan serangannya menjadi sangat berkurang. Tebasan bayangan angin, Ye Chen Feng meraung, dan sinar pedang yang seperti bulan sabit menebas secara horizontal. Itu membawa kekuatan destruktif yang kuat dan menebas tubuh belalang api yang berdarah. Kekuatan lebih dari 700 ribu pound menghancurkan tubuh mantis api. Itu sangat menyakitkan sehingga Fire Mantis mendesis dan melambaikan kaki depannya yang tajam dengan gila-gilaan, mengganggu serangan terus-menerus Ye Chen Feng dan memaksanya untuk mundur. Hem, kekuatan pedang. Fire Mantis ini sebenarnya bisa menggunakan Sword Force. Saat Fire Prying Mantis menyerang dengan gila-gilaan, ia mengirimkan kekuatan sabre yang luar biasa. Kekuatan sabre sangat ganas, seperti semburan ombak tak berujung yang tak henti-hentinya. Pedang demi pedang menebas Ye Chen Feng. Fire Prying Mantis menyerang dengan ganas. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, dia menghadapinya dengan sekuat tenaga. Pedang bunuh instan. Tubuh Ye Chen Feng menjadi satu dengan pedang surgawi kesalahan raksasa. Dia berubah menjadi sinar pedang secepat kilat dan menusuk ke arah bayangan pedang yang masuk. Ketika Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk bayangan pedang mantis api, dia merasa seolah-olah sedang menikam lautan yang mengamuk. Getaran yang mengerikan terus mengalir melalui pedang surgawi sesar raksasa ke lengannya, menyebabkan lengannya bergetar. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada Gigantic Vault Heavenly Sword. 700 ribu pound force, meledak. Cedera di lengannya terus memburuk, tapi Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya. Dia meraung dan melepaskan kekuatan 350 ribu kilogram, dengan paksa membubarkan kekuatan pedang yang telah memasuki lengannya. Kemudian, dia menikam ke arah fire mantis. Cek! Kekuatan pedang raksasa dengan kekuatan 700 ribu pound dan kekuatan pedang menerobos kekuatan pedang dan menusuk kaki depan tajam mantis api. Kekuatan yang kuat memaksa mantis api untuk mundur. Merasakan ancaman yang Ye Chen Feng berikan padanya, belalang api juga mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Ketika Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, tubuhnya yang besar tiba-tiba terbakar. Lifelames dalam jumlah tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan menelan Ye Chen Feng. Temperaturnya sangat tinggi sehingga langsung melelehkan Blood Dragon Soul Armor. Tubuh Ye Chen Feng hangus hitam, dan Lifelames mengebor ke dalam tubuhnya. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dapat menahan Lifelames yang dilepaskan oleh fire mantis dan meridian serta organ yang mulai rusak, Chaos Divine Wood, di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, memperluas ribuan akar tipis ke setiap sudut. Tubuh Ye Chen Feng dan dengan gila-gilaan melahap Lifelames yang telah memasuki tubuhnya. Di bawah melahap Chaos Divine Wood, Lifelames yang dilepaskan oleh fire mantis benar-benar terkendali dan tidak dapat mengancam Ye Chen Feng. Air Roh Frost yang Mendalam, Bekukan Ketika Lifelames yang dilepaskan oleh fire mantis hampir habis, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Air Roh Frost yang mendalam mengalir keluar dari tubuhnya dan menyerangnya. Pada puncaknya, belalang sembah api secara alami tidak takut pada air roh beku yang mendalam, tetapi pada saat ini, api kehidupan di tubuhnya hampir habis, dan luka di tubuhnya terlalu parah. Lapisan estipis menutupi tubuhnya yang besar, menyebabkan gerakannya tampak sedikit lamban. 7 Pedang Penghakiman, Dingin Ekstrim Ye Chen Feng tidak menyianyiakan kesempatan langka ini. Kekuatan pedangnya menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim yang dipenuhi dengan kekuatan dao besar. Itu membombardir fire mantis dari jarak dekat. Ledakan, ledakan. Dua kekuatan ledakan yang kuat terdengar. Kekuatan mengerikan dari gripat meledakan lubang berdarah di tubuh mantis api yang terluka parah. Tubuhnya yang besar menabrak dinding gua yang keras, menyebabkan retakan muncul di dinding gua. Itu diambang kematian. Cloud palm yang runtuh. Ye Chen Feng melihat bahwa belalang api yang terluka parah ingin melarikan diri. Terlepas dari konsumsi yang sangat besar, dia terus-menerus mengirimkan telapak awan runtuh yang diisi dengan kekuatan 700 ribu jin. Dia terus-menerus menyerang tubuh mantis api yang terluka parah dan memperparah lukanya. Kekuatan hidup fire mantis terus-menerus dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Itu juga mengirimkan serangan paling gila sebelum kematiannya. Sayap merahnya yang berapi api mengepak dengan cepat. Itu menghadapi cloud palems yang runtuh dan dengan cepat mendekati Ye Chen Feng. Sama seperti belalang api memaksa dirinya untuk mendekati Ye Chen Feng, air roh beku yang mendalam sekali lagi mengalir keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membekukan belalang api, menyebabkan gerakannya menjadi lamban. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Sebuah pedang menebas, ruang hancur dan tanda pedang yang dalam muncul di kehampaan yang menghanguskan. Pedang menebas leher fire mantis yang terluka paling parah. Kaca. Serangan grit dao yang mengerikan memotong leher fire mantis. Sejumlah besar darah hijau tua menyembur keluar. Setelah lehernya dipotong, mantis api tidak langsung mati. Itu masih dengan gila-gilaan melambaikan kaki depannya, ingin membunuh Ye Chen Feng sebelum mati. Setelah menggunakan tujuh pedang penghakiman secara berurutan, Ye Chen Feng juga menghabiskan banyak energi. Untungnya, dia memiliki air rahasia surgawi. Dia langsung memulihkan kekuatan jiwa yang dikonsumsi dan terus-menerus mengirimkan telapak awan runtuh untuk menyerang tubuh belalang api yang terluka parah. Setelah sekitar setengah jam, serangan mantis api menjadi semakin lemah. Itu akhirnya hancur berkeping-keping oleh telapak awan runtuh yang diisi dengan kekuatan tujuh ratus ribu jin. Itu mati. Fiu, akhirnya aku membunuh mantis api ini. Melihat fire mantis yang tidak bergerak tergeletak di genangan darah hijau, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Jika belalang api tidak terluka parah oleh penghancuran diri pedang iblis sebelum mati dan Chaos Divine Wood telah menahan life flamenya, Ye Chen Feng tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika dia menggunakan life spirit teknik. Lulus, Hadiah, Api Roh Hijau Ketika Ye Chen Feng membunuh mantis api, suara yang dalam tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinga Ye Chen Feng. Api Roh Hijau Mendengar hadiahnya, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia tidak berharap untuk menerima api roh langit dan bumi sebagai hadiah untuk membunuh mantis api. Memikirkan nilai api roh, dia merasa bahwa semua usahanya sepadan. Begitu dia menaklukkan api roh, dia akan memiliki kartu truf kuat lainnya. Setelah memotong kaki depan mantis api yang tajam dan menggali inti monsternya, Ye Chen Feng menemukan sisa-sisa pedang iblis. Dia memperoleh 33 tulang kristal iblis, pedangnya, dan tas kian kun yang berat. Ketika Ye Chen Feng meninggalkan gua yang hancur dan retak, dia melihat bola api hijau melayang di udara di tengah lautan api. Api di sekitarnya bersujud di bawahnya, seolah-olah mereka sedang menyembahnya. Seperti yang diharapkan dari api roh langit dan bumi. Petik 2. 227 Ketika Ye Chen Feng mendekati api roh etiril hijau, lautan api yang merayap di bawah api roh etiril hijau tiba-tiba menyerangnya. Api yang luar biasa menelannya. Berdengung. Setelah diserang oleh lautan api, aura pedang yang sempurna keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Sambil melindungi tubuhnya, aura pedang menebas gelombang api. Aura pedang tunggal membelah celah di gelombang api yang menghanguskan. Desir. Gelombang api yang bergelombang terbelah oleh aura pedang yang sempurna. Api roh etiril hijau yang memancarkan cahaya hijau tua tiba-tiba berkontraksi dan berubah menjadi ular roh api hijau tua. Itu terbang menuju Ye Chen Feng. N. Mengapa api roh etiril hijau ini menyerang? Murid Ye Chen Feng berkontraksi. Dia tidak menyangka bahwa hadiah yang dia peroleh dari membunuh mantis api akan mengharuskan dia untuk menaklukkannya dengan kekuatannya sendiri. Dia dengan tegas mengendalikan aura pedang yang sempurna dan menebas. Setelah diserang oleh aura pedang yang sempurna, api roh etiril hijau berubah menjadi ular roh yang menyala-nyala yang segera meledak dan memenuhi udara. Pada saat berikutnya, api roh etiril hijau yang memenuhi udara tiba-tiba berubah menjadi jarum hijau yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Ye Chen Feng dari segala arah. Mereka menerobos pertahanan tubuhnya dan memasuki tubuhnya. Kayu Dewa Kekacauan melahap. Ketika Green Ethereal Spirit Fire membakar tubuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng segera mengendalikan Mystic Frost Spirit Water untuk melindungi meridian dan organ dalamnya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan Chaos Divine Wood untuk melahap. Chaos Divine Wood dapat melahap semua jenis energi dan merupakan musuh dari Green Ethereal Spirit Fire. Tak lama kemudian, api roh etiril hijau nakal di tubuh Ye Chen Feng ditahan oleh Chaos Divine Wood dan dimakan sedikit demi sedikit. Bunyi-bunyi-bunyi. Setelah ditelan oleh Chaos Divine Wood, Green Ethereal Spirit Fire yang cerdas berjuang keras. Gelombang energi panas mendatangkan malapetaka di tubuh Ye Chen Feng, membakar akar melahap kayu Dewa Kekacauan dan menghancurkan tubuhnya. Namun, dengan perlindungan dari Mystic Frost Spirit Water dan pengekangan dari Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng dapat sepenuhnya menahan api penahan yang dilepaskan oleh Green Ethereal Spirit Fire. Dia dengan sabar mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap dan melemahkan kesadaran jiwa Green Ethereal Spirit Fire. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu. Mungkinkah sepuluh hari atau lebih. Kesadaran api roh etiril hijau perlahan menghilang dan perlahan-lahan menjadi tenang. View, kesadaran api spiritual hijau akhirnya hilang. Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, menghela nafas lega. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap api spiritual hijau dengan sekuat tenaga. Setelah kehilangan akal sehatnya, proses melahap pohon Dewa Chaos menjadi jauh lebih lancar dan lebih cepat. Perlahan, setelah melahap sepertiga dari api roh hijau, seutas tipis kekuatan Chaos dihasilkan dari pohon Dewa Chaos. Kekuatan Ye Chen Feng juga perlahan meningkat saat Chaos Divine Wood melahap api spiritual hijau. Pada saat yang sama, di ujung lain jalan guntur, Raja Penyuhitam menggunakan semua kemampuannya dan menyanyiakan banyak kartu trufnya untuk membunuh penjaga jalan guntur. Dia memperoleh guntur spiritual ungu yang sangat berharga. Melahap. Melihat petir spiritual ungu yang berisi kekuatan penghancur, mata Raja Kura-Kura Hitam, yang dipenuhi luka dan darah mengalir keluar dari mulutnya, langsung menyala. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan purple spiritual lightning. Jika itu bisa menyempurnakan petir spiritual ungu ekstrim, maka ketahanannya terhadap petir akan sangat meningkat. Itu benar-benar yakin bahwa itu akan mampu mengatasi kesengsaraan kilat kedua dan menjadi binatang suci yang paling menakutkan di dunia. Gemuruh. Setelah dengan paksa melahap petir spiritual ungu yang cerdas, itu segera meledak di dalam tubuh Raja Penyu Hitam. Kekuatan penghancur yang kuat terus menghancurkan tubuh Raja Penyu Hitam, ingin menghancurkannya. Untungnya, Raja Penyu Hitam telah melewati kesengsaraan kilat. Tubuh binatang iblisnya jauh lebih kuat dari orang normal. Itu menahan serangan petir spiritual ungu dan terus mengendalikan Yaodhan untuk melemahkan kesadaran petir spiritual ungu. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Raja Penyu Hitam mengendalikan Yaodhan yang kuat untuk secara paksa menghapus kesadaran petir spiritual ungu dan memperbaikinya, setan hitam, yang jubahnya rusak parah dan napasnya agak kacau, tiba-tiba muncul di ujung jalan petir. Black Turtle King, apa yang dia lakukan? Kenapa lukanya begitu serius? Melihat tubuh Raja Penyu Hitam yang terluka parah, mata setan hitam segera memancarkan niat membunuh yang kuat. Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Raja Penyu Hitam, maka dia akan kehilangan ancaman terbesarnya. Peluang dia mendapatkan kekayaan terbesar di gua bawah laut akan meningkat beberapa kali lipat. Setan hitam, kamu ingin membunuhku. Saat niat membunuh di mata Black Demon menjadi semakin padat dan dia akan bergerak, Raja Penyu Hitam yang dengan paksa menghapus kesadaran purple spiritual lightning tiba-tiba berbicara. Kekuatan iblis yang menakutkan langsung mengunci dirinya. Black Turtle King, kenapa lukamu begitu serius? Merasa bahwa kekuatan iblis dalam tubuh Raja Penyu Hitam masih sangat menakutkan dan memberinya ancaman besar, setan hitam tidak bertindak gegabuh. Dia dengan cepat menyembunyikan niat membunuh di matanya dan bertanya dengan suara rendah. Cedera saya disebabkan oleh penyempurnaan petir spiritual. Raja Penyu Hitam berkata tanpa menyembunyikan apapun. Garis-garis petir melintas di mulutnya yang berdarah. Apa? Petir spiritual? Mungkinkah itu hadiah tertinggi dari jalan guntur ini? Setan hitam tahu nilai petir spiritual. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya setidaknya akan berlipat ganda. Itu benar. Saya pikir hadiah untuk jalur api lainnya harus berupa bola api spiritual. Bola api spiritual itu kemungkinan besar diperoleh oleh Ye Chen Feng. Raja Penyu Hitam tidak menemukan Ye Chen Feng di jalan guntur, jadi dia tahu bahwa Ye Chen Feng telah memilih jalan api yang lain. Meskipun kerajaannya tidak tinggi, kemampuannya yang tak ada habisnya membuat Raja Penyu Hitam kagum. Raja Penyu Hitam merasa bahwa Ye Chen Feng kemungkinan besar telah memperoleh api spiritual. Setan hitam, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Anda dan saya akan bekerja sama untuk membunuh Ye Chen Feng. Anda menginginkan api spiritual, saya menginginkan artefak surganya. Adapun harta lainnya yang ada padanya, akan kami bagi sama rata. Raja Penyu Hitam memandangi iblis hitam yang berkedip-kedip dan melamar dengan suara yang dalam. Baiklah. Meskipun cedera Raja Penyu Hitam tidak ringan, perbedaan kekuatan antara Master Binatang Mistik tingkat 6 dan Raja Binatang Buas terbalik terlalu besar. Setan hitam yang telah menggunakan banyak kartu truf tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Raja Penyu Hitam. Pada akhirnya, dia setuju untuk bekerja sama dengan Raja Penyu Hitam untuk membunuh Ye Chen Feng. View, Primal Chaos Divine Wood akhirnya menelan api spiritual hijau. Setelah lebih dari 10 hari menelan dan memurnikan, Primal Chaos Divine Wood telah sepenuhnya menelan api spiritual hijau dan bergabung dengan Ye Chen Feng. Setelah menyempurnakan api spiritual hijau, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat, mencapai puncak alam abadi tingkat 5 Binatang Surgawi. Lebih penting lagi, dengan api spiritual hijau dan air spiritual dingin yang mendalam, kekuatan serangannya telah meningkat pesat. Aku bertanya-tanya kekuatan serangan seperti apa yang akan dihasilkan ketika api spiritual hijau dan air spiritual dingin yang mendalam menyatu. Sejak zaman kuno, air dan api tidak cocok. Bahkan lebih sulit bagi air spiritual dan api spiritual untuk menyatu bersama. Tapi keberadaan Primal Chaos Divine Wood terlalu menentang surga. Ketika air spiritual dingin yang mendalam dan api spiritual hijau menyatu bersama, pusaran energi destruktif tiba-tiba dihasilkan di kayu ilahi Primal Chaos, dan aura kekerasan dipancarkan dari tubuhnya. Vortex api dan air Ye Chen Feng berteriak keras. Pusaran energi api dan air keluar dari tubuhnya. Energinya begitu kuat sehingga sebagian besar udara terdistorsi, dan ruang angkasa menjadi sangat tidak stabil. Merusak Vortex api dan air tumpah dan membombardir lautan api di kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh Serangkaian ledakan bergema. Lautan api di kejauhan diserang oleh pusaran api dan air, dan segera mengeluarkan suara ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan sobek tak berujung menyebar sembarangan, dan sebuah kawah besar dengan radius beberapa mil diledakan di ujung jalan api. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Energi yang terkandung dalam pusaran api dan air ini mungkin bisa membunuh master binatang mistik tingkat 3 secara instan. Melihat kekuatan destruktif pusaran api dan air dari jauh, Ye Chen Feng menunjukkan senyum puas. Setelah menundukkan api spiritual hijau, dia memiliki kartu truf kuat lainnya di tangannya. Aku ingin tahu apa yang diperoleh Raja Penyu Hitam di Jalan Petir. Ye Chen Feng menduga bahwa dengan kekuatan Raja Penyu Hitam, perolehannya di Jalan Petir tidak akan lebih buruk darinya. Setelah mendapatkan hadiah pamungkas dari Jalan Petir, kekuatannya mungkin akan lebih menakutkan. Tempat yang suram. Apa asal usul gua bawa air ini? Mengapa ada kuburan yang begitu suram di gua ini? Setelah terbang keluar dari jalur api, Ye Chen Feng menemukan dirinya berada di kuburan yang suram. Melihat sekeliling, ada kuburan yang padat di mana-mana. Aura maut yang membuat orang bergidik melayang di udara. Aku ingin tahu bahaya apa yang ada di kuburan ini. Ye Chen Feng melihat kekuburan yang tak terbatas dan merasakan bahaya di mana-mana. Dia dengan tegas memanggil boneka pedang. Sekering. Untuk meningkatkan kekuatan boneka pedang, Ye Chen Feng mengeluarkan 30 tulang kristal ajaib dan mencoba menggabungkannya ke dalam tubuh boneka pedang. Pada saat berikutnya, aura iblis yang tak berujung menyebar dari tubuh boneka pedang dan menyatu menjadi wajah iblis yang jahat. Wajah iblis menyerang boneka pedang dan mendesis. Diserang oleh aura iblis dari magic kristal bones, Swat Puppet tidak terpengaruh sama sekali. Itu memungkinkan wajah iblis untuk menyerang tubuhnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Seperti yang diharapkan, kekuatan Swat Puppet bisa sangat meningkat setelah bergabung dengan magic kristal bones. Merasakan bahwa Swat Puppet telah menyatu dengan 30 magic kristal bones dan mencapai level 6 Mystic Beast Grandmaster, Ye Chen Feng sangat gembira. Selama dia tidak bertemu dengan Mystic Turtle King, dengan perlindungan Swat Puppet, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Black Demon dan King Snacky. Ayo pergi! Ye Chen Feng memasukkan boneka pedang ke dalam tas kosmosnya dan memanggil sayap Raja Wali Emas. Dia menepis pengejaran wajah iblis itu dan terbang menuju kedalaman kuburan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mencari peluang besar di sini. Saat dia terbang lebih dalam ke kuburan yang tak terbatas, Ye Chen Feng terus-menerus diserang oleh kerangka yang merangkak keluar dari kuburan. Namun, dengan Golden Rock Wings, Ye Chen Feng sangat gesit. Dia dengan mudah menghindari serangan sengit dari kerangka dan perlahan terbang ke kedalaman kuburan. N. Kuburan yang sangat besar Ye Chen Feng terbang mengelilingi kuburan selama sekitar satu hari. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah makam besar yang tingginya lebih dari seratus kaki dan lebarnya beberapa mil. Sebuah batu nisan setinggi beberapa ratus kaki dan berlumuran darah misterius berdiri di depan makam, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Makam siapa ini? Kenapa begitu besar? Ye Chen Feng menyingkirkan Golden Rock Wings miliknya dan mencengkeram Titanic Vault Heavenly Sword dengan erat. Dia perlahan mendekati makam itu, ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Iya, pola lari. Saat mereka mendekati makam itu, indera tajam Ye Chen Feng menemukan bahwa sekeliling makam raksasa itu ditutupi dengan Rune. Rune menyelimuti seluruh makam dan menyembunyikan pemandangan sebenarnya di sekitar makam. Lebih jauh lagi, batu nisan yang tingginya puluhan kaki memberikan tekanan yang luar biasa padanya, membuatnya merasa lebih tertekan. Oh, Raja Iblis Ular. Itu sebenarnya terjebak di dalam Rune. Ye Chen Feng berdiri di tepi pola lari dan melepaskan kekuatan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan pola lari. Dia secara tidak sengaja merasakan aura Raja Iblis Ular. Pada saat ini, Raja Iblis Ular, yang diserang oleh pola lari, melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Itu mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merobek pola susunan dan mendekati makam raksasa untuk mencari harta karun. Namun, ia tidak tahu apa-apa tentang pola susunan dan batu nisan yang menakutkan memengaruhi kekuatannya. Untuk sesaat, ia tidak dapat mengandalkan serangannya sendiri untuk mematahkan pola susunan di sekitar makam raksasa. Raja Iblis Ular, karena kita sudah ditakdirkan, aku akan memberimu hadiah. Bibir Ye Chen Feng meringkuk menjadi senyuman dingin, dan matanya memancarkan niat membunuh yang kental. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan pola larik di sekitar makam, mencoba mengubah struktur pola larik dan meningkatkan kekuatan ofensifnya untuk membombardir Raja Iblis Ular. Setelah kira-kira menghabiskan waktu sebatang dupa, otak pemakan dewa memahami struktur pola formasi dari formasi besar ini. Ye Chen Feng mengandalkan pencapaiannya dalam pola formasi untuk secara paksa menurunkan kekuatan pertahanan formasi besar ini dan meningkatkan kekuatan ofensifnya. Serangan tak berujung membombardir Raja Iblis Ular, terus-menerus menghancurkan sisik ular hitam di tubuhnya dan melukai tubuhnya secara serius. Sialan, bagaimana kekuatan Arrai meningkat lagi? Raja Iblis Ular, yang lukanya terus memburuk dan mulutnya dipenuhi darah, sangat marah. Itu mengeluarkan serangkaian desisan yang menusuk telinga dan membakar inti iblisnya dengan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Itu menggerakkan ekor ularnya untuk menyerang rune formasi. Di bawah serangan inti iblis yang terbakar dari Raja Iblis Ular, retakan muncul di permukaan susunan yang kekuatan pertahanannya telah menurun. Melalui celah-celah ini, Ye Chen Feng melihat tubuh babak belur Raja Iblis Ular. Oh tidak, kenapa dia di luar? Ye Chen Feng melihat Raja Iblis Ular, dan Raja Iblis Ular juga melihatnya dari sudut matanya. Hatinya tenggelam ke dasar dan menjadi cemas. Raja Iblis, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Bahkan jika pola formasi ini tidak membunuhmu, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari pengejaranku. Kamu harus patuh menerima takdirmu. Ye Chen Feng sengaja menyerang Raja Iblis Ular untuk mengalihkan perhatiannya. Huh, kamu pikir kamu bisa melakukannya? Raja Iblis Ular babak belur mendemus dingin. Pikirannya berputar dengan cepat ketika mencoba memikirkan cara untuk menghadapi ini. Meskipun Raja Iblis Ular tidak takut pada Ye Chen Feng, ia takut pada boneka pedang. Apa? Apa? Menurutmu aku tidak bisa membunuhmu. Momo-momong, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Rekanmu, kodok bermata delapan, telah ku bunuh. Ye Chen Feng terus mengganggu Raja Iblis Ular, menghancurkan pertahanan psikologisnya sedikit demi sedikit. Kamu Chen Feng, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan melahapmu. Mendengar berita kematian katak bermata delapan, Raja Iblis Ular menjadi murka dan mengutuk dengan suara melengking. Gemuruh. Saat dia meraung, kekuatan serangan yang dikumpulkan oleh pola larik menyapu. Serangan mengerikan itu membombardir tubuhnya terus-menerus, menghancurkan sebagian besar sisik ular dan memperlihatkan daging merah. Mungkin aku tidak perlu melakukan apapun. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mematahkan batasan pola larik ini. Makam ini akan menjadi kuburanmu. Ye Chen Feng melanjutkan dengan senyum dingin ketika dia melihat luka Raja Iblis Ular melalui celah pola susunan. Saat lukanya semakin parah, Raja Iblis Ular menjadi semakin cemas. Melalui celah-celah pola susunan, ia melihat makam itu tidak jauh. Tiba-tiba, dia menggunakan jurus pembunuhnya dan menyerang. Ia ingin membangunkan penguasa makam dan membuat situasi kacau balau. Hanya dengan begitu ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ular setan mengisi langit. Mengabaikan luka-lukanya, Raja Iblis Ular secara paksa terbelah menjadi bayangan ular iblis dan terus-menerus menyerang pola susunan di sekitar makam. Itu secara paksa merobek retakan pada pola susunan yang membuat kekuatan pertahanannya berkurang dan menyerang makam besar itu, menyebabkannya bergetar. Retakan besar menyebar di permukaan makam. Raung! Saat berikutnya, suara menyeramkan dan menakutkan datang dari makam, menyebabkan seluruh pola susunan bergetar hebat. Raja Iblis Ular ini sangat pintar. Ia benar-benar berpikir untuk membangunkan penguasa makam untuk berurusan denganku. Mendengar suara menakutkan yang datang dari makam, wajah Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keseriusan. Tanpa ragu, dia memanggil boneka pedang. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan menyembur keluar dari makam, secara paksa menyebarkan rune formasi yang menyelimuti makam. Seorang korsking yang tingginya lebih dari 8 meter, dengan tubuh coklat keabu-abuan dan rantai besar melilit tubuhnya. Matanya yang kosong dipenuhi serangga mayat, dan memancarkan aura mematikan yang tebal, menerobos makam dan merangkak keluar. 229. Beraninya kau mengganggu tidur raja ini? Mati untukku. Mayat raja memegang palu sepanjang 5 meter yang berlumuran darah. Itu adalah senjata kelas bumi kelas tertinggi. Itu meraung dengan marah pada raja iblis ular dan menghancurkan dengan palu dengan kekuatan besar. Jika itu berada di puncaknya, tingkat puncak 3 Heavenly Beast Demonic Snake King tidak akan takut dengan serangan tingkat 6 Swan Beast Ancestor Kors King. Namun, saat ini terluka parah oleh formasi di sekitar makam, dan juga ditekan oleh batu nisan misterius. Itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, dan hanya bisa memutar tubuhnya yang besar untuk menghindari serangan. Ledakan Tanah yang keras dihantam oleh palu raja mayat, dan sebuah lubang besar terbentuk, dan kekuatan yang menakutkan mengguncang tanah. Boneka Pedang Bunuh Raja Iblis Ular Dengan Sekuat Tenaga Dibandingkan dengan raja mayat, Raja Daemon Ular lebih merupakan ancaman baginya. Sementara Raja Daemon Ular mengelak dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka roh pedang yang dipenuhi dengan ki iblis dalam jumlah besar untuk menyerang Raja Daemon Ular. Dia ingin memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Chi! Suara udara yang terkoyak terdengar. Boneka Pedang memegang Grid Ke Heavenly Sword dan menebas tubuh Raja Iblis Ular dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Raja Iblis Ular menghindari serangan raja mayat, ia tidak dapat menghindari serangan boneka roh pedang. Luka pedang berdarah muncul di punggungnya yang ditutupi sisik ular. Sejumlah besar darah mengalir keluar, menyebabkan Raja Iblis Ular mendesis kesakitan. Kamu Chen Feng, Raja ini akan mengingat permusuhan ini. Cepat atau lambat, Raja ini akan membuatmu membayar dengan bunga. Raja Iblis Ular memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya, meninggalkan kalimat kejam, dan mencoba keluar dari pengepungan. Raja Iblis Ular, tunggu sampai kamu hidup untuk pergi. Ye Chen Feng dengan cepat memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang ke udara. Seperti kilatan petir, dia muncul di depan Raja Iblis Ular. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat menyimpulkan kekuatan dao agung, berubah menjadi hawa dingin tak berujung yang membekukan seluruh kehampaan. Tujuh Pedang Penghakiman, sangat dingin. Ye Chen Feng meraung, dan cahaya pedang dingin yang membekukan kehampaan menembakkan pedang panjang aqua blue kelas atas bumi. Itu seperti bintang jatuh, dan membombardir Raja Daemon Ular dalam upaya untuk menghentikannya. Pada saat kritis ini, Raja Iblis Ular meludahkan kor monster asalnya dan menyerang ke depan, membombardir sinar pedang dingin ekstrim. Gemuruh. Dua kekuatan kuat bertabrakan satu sama lain. Seolah-olah ada ledakan guntur surgawi yang tak ada habisnya. Batuan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar hancur dan bumi bergetar. Lagi pula, Raja Ular Iblis adalah binatang surgawi tingkat tiga, dan inti binatangnya mengandung energi yang sangat besar. Dua energi kuat bentrok hanya untuk sesaat, dan cahaya pedang dingin ekstrim yang berisi kekuatan dao besar hancur. Aura pedang frost ekstrim rusak, tetapi kecepatan Raja Iblis Ular juga terpengaruh. Itu diblokir oleh boneka pedang dan Raja Zombie, dan sekali lagi terjebak dalam pertempuran yang sulit. Ular Iblis mengisi langit. Cedera Raja Iblis Ular terus memburuk. Itu tidak ragu untuk membakar origin monster energi dan membakar biskornya, secara paksa menyulap ratusan bayangan ular untuk memblokir gelombang serangan. Selanjutnya, awan kabut darah meledak dari tubuh Raja Iblis Ular, dan kecepatannya langsung meningkat. Itu menembus pedang boneka dan pengejaran Raja Zombie, dan keluar dari makam kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Swat Puppet, bunuh Zombie King dengan sekuat tenaga. Melihat punggung Raja Iblis Ular saat keluar dari pengepungan, Ye Chen Feng dengan tegas memerintahkan boneka pedang untuk menyerang Raja Zombie, sementara dia mengepakkan sayap Raja Wali Emas dan mengejar Raja Iblis Ular dengan sekuat tenaga. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ketika Raja Iblis Ular terluka parah untuk menghilangkan potensi ancaman ini. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang dengan cepat mengubah targetnya. Aura pedang sempurnanya menyembur keluar dari tubuhnya, dan menyerang Raja Zombie yang tidak jauh dari sana. Raja Iblis Ular ditekan oleh batu nisan misterius dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, boneka pedang tidak terpengaruh sama sekali. Pertahanan fisiknya bahkan lebih menakutkan daripada Zombie King, dan sama sekali tidak takut dengan serangan menakutkan Zombie King. Boom-boom-boom. Boneka pedang dan Raja Zombie bertarung sengit satu sama lain, menimbulkan percikan api yang tak ada habisnya. Karena kekuatan destruktif dari pertarungan keduanya terlalu mengerikan, itu membentuk badai hitam di luar makam kuno, menyapu ke segala arah. Air roh Frost yang mendalam, bekukan. Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan perlahan menyusul Raja Iblis Ular yang terluka. Dia terus-menerus mengendalikan Profound Frost Spirit Water untuk membekukan tubuhnya dan memperlambat kecepatannya. Kamu Chen Feng, kamu berani mengejar Raja ini sendirian. Melihat bahwa Ye Chen Feng hendak mengejar Raja Iblis Ular, Raja Iblis Ular tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan melompat. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan kabut beracun hijau tua ke arah Ye Chen Feng, ingin meracuni Ye Chen Feng. Api roh hijau, bakar. Tiba-tiba diserang oleh kabut beracun Raja Iblis Ular, Ye Chen Feng tidak panik. Dia dengan cepat mengendalikan api roh hijau untuk terbang keluar dari tubuhnya dan menelan kabut beracun, membakarnya menjadi asap hijau. Api roh, kamu benar-benar menaklukkan api roh. Sebagai binatang iblis dari Laut Utara, Raja Iblis Ular sangat takut dengan api roh. Melihat api roh hijau menyapu, secara naluriah memuntahkan inti iblis untuk melawan api roh hijau, tidak berani membiarkannya mendekati itu. Jimat Jarum Emas Pengubah Bayangan Sayap Raja Wali Emas dengan cepat mengepak, menggulung badai, dan dengan cepat mendekati Raja Iblis Ular. Ketika jaraknya 5 meter, Ye Chen Feng meledakan Jimat Jarum Emas Pengubah Bayangan, mengubahnya menjadi sejumlah besar jarum emas, langsung menyerang jiwa Raja Iblis Ular. Ah ah! Meskipun binatang iblis memiliki tubuh yang kuat, jiwa mereka adalah kelemahan mereka. Setelah diserang oleh Shadow Transforming Golden Needle Talisman, jiwa Raja Iblis Ular langsung terluka. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh kepalanya, menyebabkannya melolong kesakitan. Pusaran Air dan Api Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng segera mengendalikan air roh dingin yang mendalam untuk menyatu dengan api roh hijau, membentuk pusaran air yang menyapu langit dan bumi, menelan Raja Iblis Ular yang meraung kesakitan dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Cedera fisik Raja Iblis Ular sudah sangat berat, dan sekarang setelah diserang oleh pusaran air-air dan api, itu bahkan lebih buruk. Banyak bagian tubuhnya yang memperlihatkan tulang putih. Iblis Inti, Bakar Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Raja Iblis Ular yang terluka parah mengambil keputusan dan dengan tegas membakar 2 per 3 dari inti iblisnya, meletus dengan kekuatan iblis yang mencekik. Itu merobek pusaran air dan api, berubah menjadi ular iblis yang panjangnya puluhan meter, menyerang Ye Chen Feng. Raja Iblis Ular membakar 2 per 3 dari inti iblisnya, dan ular iblis yang diubahnya menjadi sangat menakutkan. Itu berisi kekuatan yang cukup untuk membunuh Ye Chen Feng. Melihat ular iblis mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, Ye Chen Feng dengan tegas mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya, mengangkat tubuhnya dan menghindari serangan ular iblis itu. Ledakan Saat Ye Chen Feng mengelak, ular iblis itu meledak, berubah menjadi kekuatan seperti tsunami yang menakutkan yang mengguncang kehampaan dan berdengung, membombardir Ye Chen Feng. Tidak baik. Menghadapi ledakan diri dari ular iblis, Ye Chen Feng, yang tidak memiliki cara untuk mengelak, dengan cepat meledakkan 300 kristal kolk jadi jimat, membentuk tiga lapis penghalang cahaya kristal dingin di sekujur tubuhnya. Dia juga memblokir kekuatan iblis yang ganas dengan sayap Raja Wali Emas di depannya. Namun, Raja Iblis Ular membakar dua per tiga inti iblisnya dan serangannya terlalu mengerikan. Tiga lapisan penghalang cahaya kristal dingin hanya bertahan selama enam napas waktu sebelum hancur. Masih ada banyak kekuatan iblis ganas yang melewati sayap Raja Wali Emas dan membombardir tubuh Ye Chen Feng, membuatnya terbang. Jika Ye Chen Feng tidak mengembangkan perisai ilahi enam meridian ke tingkat kelima, serangan destruktif yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Raja Iblis Ular yang sangat lemah mengungkapkan ekspresi penyesalan ketika melihat bahwa Ye Chen Feng tidak terbunuh oleh ledakan diri dari ular iblis yang telah membakar dua per tiga dari inti iblisnya. 230. Huh, aku masih membiarkannya pergi. Ye Chen Feng merangkak keluar dari lubang, terluka parah dan berlumuran darah. Dia melihat ke arah Raja Iblis Ular melarikan diri. Karena dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejarnya, dia dengan cepat menghonsum si pil roh peringkat bumi untuk mengobati luka-lukanya. Pada saat yang sama, pertarungan antara boneka pedang dan Raja Zombie telah mencapai klimaksnya. Tanah di sekitar makam kuno telah dihancurkan tanpa bisa dikenali oleh mereka berdua, dan banyak tempat telah runtuh seluruhnya. Walaupun tubuh Raja Zombie beberapa kali lebih besar dari boneka pedang dan kekuatannya sebanding dengan Raja yang tiada taranya, pertahanan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan boneka pedang. Palunya terus-menerus dihancurkan, tetapi mereka tidak dapat melukai boneka pedang sedikit pun. Di sisi lain, pedang-pedang Titanic Vault Heavenly Sword terus-menerus menyerang tubuhnya, meninggalkan bekas luka pedang di sekujur tubuhnya. Awu-oh, siapa kamu sebenarnya? Raja Zombie sangat cerdas. Ketika dia menyadari bahwa serangannya yang seperti gelombang tidak dapat melukai boneka pedang sedikit pun, dia mulai berpikir untuk mundur. Namun, boneka pedang hanya tahu cara membunuh. Itu mengabaikan kata-kata Raja Zombie dan terus membakar tulang kristal iblis dan kristal jiwa kelas menengah, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang menyilaukan melonjak ke langit, menyatu dengan Ki Iblis yang kuat dan aura pedang, dan menebas Raja Zombie yang mundur. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya ingin membelah langit dan bumi. Hati Raja Zombie dipenuhi rasa takut, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan dengan palu beratnya. Ledakan Pedang Ki pedang boneka roh menebas palu berat Raja Mayat, dan segera, kekuatan ledakan yang kuat meletus. Pedang Ki yang menakutkan berulang kali memukul palu yang berat, dan mayat raja setinggi lebih dari 8 meter terpaksa mundur. Setelah memaksa Raja Zombie mundur, boneka pedang melanjutkan dengan serangan lain. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Titanic Vault Heavenly Sword, dan itu seperti pedang suci yang tak terkalahkan, mengintimidasi lingkungan saat terus menyerang Raja Zombie. Serangan ganas itu benar-benar menekan Raja Zombie, dan dia terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia menabrak makam kuno, yang tingginya puluhan meter, dan membukanya. Memotong. Mata suat pupet berbinar seperti permata. Itu menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Energi pedang yang menakutkan itu seperti galaksi yang mengalir mundur. Itu memotong kekosongan dan memotong lengan kanan Raja Mayat, menyebabkan darah hitam menyembur kemana-mana. Ah, teman rendahan, aku pasti akan membunuhmu. Setelah kehilangan lengan kanannya, Raja Zombie mengamuk. Rantai besi setebal beberapa meter melingkari tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berdenting, melingkari boneka roh pedang seperti banyak naga panjang, dan dengan paksa mengikatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kamu bisa pergi ke neraka untukku. Setelah mengikat boneka pedang, Raja Zombie yang mengamuk meraung saat mengambil palu berat yang beratnya lebih dari seratus ribu jin dan menghancurkannya di kepala boneka pedang. Raja Zombie adalah ahli sekte binatang mistik level 6, dan kekuatannya tidak terbatas. Serangan kekuatan penuhnya dengan palu yang berat sudah cukup untuk mengancam Raja yang tiada taranya. Namun, ketika palu yang berat itu menghantam kepala boneka pedang, tidak hanya itu tidak melukai boneka pedang sama sekali, tetapi kekuatan yang kuat melewati palu yang berat itu dan masuk ke lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada palu yang berat. Apa? Hanya apa yang kamu? Raja Zombie yang sangat cerdas memandang dengan ngeri pada boneka pedang yang sama sekali tidak terluka dan di luar pemahamannya. Dia mengeluarkan raungan ketakutan. Desir. Saat Raja Zombie panik, pedang surgawi kesalahan Titanik meledak dengan cahaya pedang yang tak terbatas. Itu menembus rantai yang mengikat boneka pedang dan menembus tubuh Raja Zombie. Energi pedang yang mengerikan terus menghancurkan tubuhnya, dan sejumlah besar darah hitam berhamburan keluar. Raja Zombie, yang lengan kanannya telah dipotong, ketakutan. Dia dengan tegas meninggalkan boneka pedang dan ingin melarikan diri. Namun, pada saat itu, Ye Chen Feng mengepakkan sayap Golden Rock dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi jalannya. Vortex Air Api Air roh dingin yang mendalam dan api roh hijau menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng pada saat yang bersamaan. Mereka dengan cepat bergabung dan membentuk pusaran kuat yang menelan Raja Zombie setinggi 8 meter. Ketika Raja Zombie menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk secara paksa merobek vortex air api, wayang pedang sekali lagi bergabung dengan Pedang Surgawi Fall Titanic dan terjalin untuk membentuk pedang cahaya sepanjang 10 meter yang berisi kekuatan untuk menghancurkan surga dan bumi. Itu dengan kejam menebas dan memotong lengan kiri Raja Zombie. Ah! Setelah lengan kiri dan kanannya dipotong oleh boneka pedang, Raja Zombie menjadi gila. Energi iblis tak berujung meletus dari tubuhnya. Meskipun serangan Raja Zombie sebelum kematiannya mengerikan, itu masih tidak dapat melukai boneka pedang. Menolak energi iblis yang menyerangnya dengan gila-gilaan, boneka pedang dengan cepat mendekati Raja Zombie. Itu terjalin dengan energi pedang tak berujung dan terus-menerus menyerang tubuh Raja Zombie. Pada akhirnya, tubuh besar Raja Zombie terpotong-potong dan mati di tempat. Separuh dari energi iblis yang terkandung dalam 30 tulang kristal ajaib telah habis, dan seperti tiga dari kristal jiwa kelas menengah telah habis. Ketika boneka pedang membunuh Raja Zombie, Ye Chen Feng merasakan energi yang tersisa dari boneka pedang dan menghela nafas tak berdaya. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki banyak kristal jiwa kelas menengah dan tulang kristal ajaib, dia tidak mampu menggunakannya dengan kecepatan setinggi itu. Untungnya, senjata zombie king, zombie king's hammer, yang beratnya lebih dari 100 ribu pound, adalah senjata kelas atas bumi. Itu kurang lebih menutupi hilangnya boneka pedang. Hmm, apa ini? Ketika Ye Chen Feng memeriksa tubuh Raja Zombie, dia menemukan tulang kristal ajaib yang mirip hati di dekat jantungnya. Dan di dalam tulang kristal ajaib ini ada setetes darah merah tua. Sungguh energi iblis yang kuat. Ye Chen Feng mengambil tulang kristal ajaib ini dan menemukan bahwa energi iblis yang dikandungnya puluhan kali lebih kuat dari tulang kristal ajaib biasa. Alasan mengapa kekuatan Raja Zombie begitu menakutkan adalah karena tulang kristal ajaib ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengolah tahap pemurnian sum-sum ke tahap kesuksesan kecil setelah menyempurnakan tulang kristal ajaib ini. Untuk lebih meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng memutuskan untuk menyempurnakan tulang kristal ajaib yang berisi darah misterius ini dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 6. Dia akan mencoba mengolah tahap terakhir dari tahap perisai ilahi enam meridian, tahap pemurnian sum-sum. Jika dia bisa menembus dan mengolah tahap pemurnian sum-sum ke tahap sukses kecil, maka kekuatan fisiknya yang murni akan mencapai kekuatan mengerikan sebesar 600 ribu paun. Hanya dengan kekuatan fisiknya, dia akan mampu menghancurkan ahli suan bis sekte biasa. Boneka pedang, ayo pergi. Ye Chen Feng mencari melalui makam kuno yang besar, tetapi tidak menemukan harta yang berharga. Dia pergi dengan boneka pedang tanpa daya. Seratus mil barat laut dari makam kuno, mereka menemukan sebuah makam yang ditinggalkan. Mereka mengebornya dan meletakkan ratusan pola susunan pertahanan untuk menutup area makam. Boneka pedang, lindungi aku. Ye Chen Feng memberi perintah penjaga boneka pedang dan mulai menyesuaikan napasnya untuk pulih. Dia sedang bersiap untuk menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik sebelum menyempurnakan tulang kristal ajaib dari bayangan setan hati untuk menerobos ke tahap berikutnya. Saat Ye Chen Feng bersembunyi di kedalaman makam dan bersiap untuk menyempurnakan tulang kristal ajaib yang luar biasa ini, Raja Iblis Ular, yang melarikan diri dengan luka serius, kebetulan bertemu dengan Iblis Hitam di makam ini. Terima kasih telah menonton!